Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda Bagaimana kabar kalian pada hari ini Semoga kalian dalam keadaan Sehat walafiat dan dilipakan rezeki yang berlipa Oleh Allah SWT Belajar apa kita hari ini Belajar bersama Peguseda Kali ini kita akan belajar Tentang 3 kesalahan Yang paling sering dilakukan Di dalam membuat surat dinas Dan teman-teman sebelum melanjutkan video ini Jika kalian ingin mendapatkan informasi Tentang Kalimantan Selatan Informasi atau tips belajar Seperti pada video ini Kalian jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan update video terbaru Dari kami Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 kesalahan mendasar Yang paling sering dilakukan oleh kita semua Di dalam membuat surat dinas Apa saja 3 kesalahan itu Baiklah satu persatu akan kita ulas Yang pertama Di dalam membuat surat dinas Kadang-kadang kita menuliskan Tempat dan tanggal pembuatan surat Sebenarnya tempat tidak perlu dituliskan lagi Karena di dalam surat dinas terdapat kop Kop surat atau kepala surat Sudah membuat tentang alamat Serta tempat pembuatan surat Jadi yang perlu kita tuliskan Hanya tanggalnya saja Kesalahan yang kedua teman-teman Kesalahan yang kedua adalah Kadang-kadang di dalam membuat surat dinas Kita menuliskan kepada yang terhormat Sebenarnya kita bisa menuliskan Kemana tujuan dari surat itu saja Artinya kita bisa menuliskan siapa yang ingin kita tuju Tanpa ada kata kepada Tetapi di dalam kebiasaan Di Indonesia ada ucapan penghargaan Oleh sebab itu ada tertulis yang terhormat Atau disingkat dengan YTH Langsung dilanjutkan dengan tujuan Kepada siapa surat itu dibuat Tanpa dituliskan kata kepada Nah kesalahan yang ketiga adalah Biasanya kita di dalam membuat kop surat Kita tidak membedakan antara tebal atau bold Dari sebuah instansi Semuanya kadang-kadang di dalam sebuah kop surat Kita berikan penebalan Atau hurufnya semua tebal Padahal huruf yang tebal itu Hanya dituliskan pada bagian instansi Atau organisasi kita Sedangkan untuk organisasi induknya Atau instansi induknya Tidak perlu kita tuliskan Dengan cetak tebal Sekali lagi cetak tebal hanya berlaku Untuk organisasi yang mengeluarkan surat tersebut Atau instansi yang mengeluarkan surat tersebut Induknya dan sebagainya Tidak perlu diberikan cetak tebal Nah teman-teman bagaimana Kesalahan ini apakah masih sering kalian lakukan Di dalam menulis surat dinas Semoga video ini berguna bagi kalian semua Dan bermanfaat bagi kalian yang ingin menuliskan surat dinas Jangan lupa ya Tiga kesalahan ini jangan diulangi lagi Dan lakukanlah perbaikannya Sampai jumpa pada video-video kami lainnya Semoga video ini bermanfaat Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video-video kami Sampai jumpa pada video-video kami